Jika seseorang fokus dengan dunia pastilah akhiratnya terabaikan atau ketika mengutamakan akhirat maka pastinya dunia hanya penunjang. Sehingga dunia bukan untuk diabaikan sama sekali tapi bukan jual untuk dikejar mati-matian. Demikian disampaikan Ustadz Dr. Soekarni MAG dalam tausiannya di Jeddah Tarawih malam ke-16 di Masjid Al-Hayrat Jalan Batu Benawa, Bancar Masin Tengah. Mari kita ikuti Jeddah Tarawih Nang Satu Ini. Puasa merupakan ajaran yang sangat kaya akan hikmah kehidupan. Salah satunya ialah pendidikan bagi manusia untuk berlaku hidup seimbang. Ibadah puasa bila direnungkan lebih dalam merupakan suatu petunjuk dari Allah untuk melakoni hidup secara seimbang. Namun kenyataan kadang seberatan manusia dapat hidup secara seimbang, hasrat ragawi wan godaan setan senantiasa membawa manusia hidup dalam berlebih-lebihan wan melampaui batas. Terkadang berbagai cara dilakukan agar hidup kita tetap seimbang. Ada sebagian orang yang rela mengabaikan akhiratnya demi mengejar dunianya atau ada yang fokus mengejar akhirat wan menjauhkan dunia. Tapi sangat sulit menemukan orang-orang yang membagi kehidupan dunia wan akhiratnya menjadi separuh-separuh. Jika seseorang fokus dengan dunia pastilah akhiratnya terabaikan atau ketika mengutamakan akhirat maka pastilah dunia hanya penunjang. Sehingga dunia bukan untuk diabaikan sama sekali tapi bukan jua untuk dikejar mati-matian. Demikian disampaikan Ustadz Dr. Soekarni M.A.G. dalam tausciahnya. Dejadah Terawih malam ke-16 di Majid Al-Hayrat Jalan Batu Benawa, Banjarmas di Tengah malam Rabu 27 April 2021. Menurut Ustadz Soekarni, Islam itu berada antara kapitalisme wan sosialisme. Kapitalisme itu adalah satu ajaran di mana manusia harus menjadi kapitalis atau longgar. Manusia diajarkan harus lebih sehingga setiap orang berlomba-lomba dengan kekuatannya untuk mencari duit. Sosialisme dan kapitalisme itu adalah Islam. Islam itu menyuruh orang untuk bekerja beras, tapi Islam juga menyuruh orang agar bersabda, berkikmah, bersedekah. Islam tidak melarang orang untuk menunggu kekayaan. Silahkan dia berperkaya. Sahabat-sahabat Nafi bukanlah yang kaya. Bahkan bukanlah yang kaya-kaya. Kaya-kaya. Jadi mereka berlipang. Memertikapkan budak. Yang bilarang itu adalah kapitalisme, semata-mata kapitalisme. Maka lajar kuasa itu antara lain. Salah satunya adalah mengajarkan kita agar kita memiliki jiwa sosialisme. Bagaimana kita bisa menganggai kekurangan, keterbatasan orang lain, kemudian kita merasa berlulit dengan orang lainnya. Islam mengajarkan agama, mengajarkan kuasa, mengajarkan empati. Bukan hanya simpati, tapi empati. Kalau simpati itu merasa simpati. Sementara itu pelaksanaan sholat terawi di Masjid Al-Hayrat, Jan Batu Benawa, Banjarmasin, tengah ini berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih.